Kekcewaan publik sudah begitu nyata, ini terjadi demo besar-besaran oleh Indonesia Interruption Watch. Ini sebetulnya apa hal ideal yang harusnya dilakukan oleh MKD untuk merendam keresahan publik, apalagi pengingat besok mau pilkada serentak, Bang Hanta? Ya, meskipun pilkada serentak harus kita kawal juga. Tetapi ini juga penting. Menurut saya ekspresi kecewaan publik itu kan membunca, sangat kuat. Dan saya, kita, sebagian masyarakat, sebagian besar menurut saya juga kaget. Ternyata DPR memang kebal terhadap aspirasi publik. Dan realitas yang menurut saya menyakitkan ini, ya ini realitas, tapi paling tidak ini menambah derajat demoralisasi terhadap kelembagaan institusi demokrasi ini. Padahal tanpa kasus ini pun, kita mewanti-wanti betul bahwa DPR sebagai institusi inti demokrasi harus kita dukung, tingkat kekuasannya, tingkat keperdayaan publik kepada lembaga ini cukup rendah, di bawah 25 persen, dengan kasus ini menurut saya semakin upaya hara kiri membunuh citra semakin kuat. Nah, ini menurut saya harusnya membangun, saya yakin masih ada orang-orang baik di DPR, terutama nanti kita dorong BMKD, satu sisi ini realitas yang harus diadapi. Tetapi ada sisa, mudah-mudahan nanti keputusan yang, meskipun menurut saya publik sudah semakin pesimis, dengan kondisi kemarin diadakan tertutup keganjilan, anomali, sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Nah, mudah-mudahan keputusannya nanti betul-betul bisa menjunjung tinggi etika martabat dan keluhuran DPR itu tadi. Nah, satu hal, tetapi di sini, kalau misalnya publik gagal, dengan upaya gerakan mosi tidak percaya menurut saya akan semakin kuat, semakin kencang, dalam rangka itu tadi, di sisi yang lain juga harus mendorong proses hukum menurut saya, karena itu kejaksaan dan sebagainya harus didorong. Tapi ngomong-ngomong soal fokus, ini meng-highlight pernyataan dari Mas Santai yang sudah mengatakan 4 kali, harus fokus, harus fokus. Fokus mengenai kemarin sidang tertutup, alasan, salah satu alasan untuk akhirnya diselenggarakan sidang tertutup, adalah katanya untuk fokus, itu mengambil pernyataan dari Bimiati. Kemarin Presiden P3 mengatakan kenapa kita harus tertutup sidangnya, karena kita harus fokus. Masuk akalkah pernyataan fokus tersebut menurut Mas Santai? Publik itu kan punya logika, berpikir juga, punya hati nurani, dan saya pikir dari yang paling sederhana saja, dari proses ketika Sudirman Said dan Maruf Samsudin, itu ditanyakan, meskipun saya tidak, pada poin itu juga harusnya terbuka terus. Ditanyakan, tapi pada kasus Pas Santai Ravanto kemarin itu, itu tidak ada forum bertanya dulu, apakah Anda bersedia untuk tertutup atau terbuka? Tapi tidak, itu sudah sejak awal disetting betul-betul sepertinya untuk tertutup. Nah ini yang menurut saya banyak keganjilan, banyak anomali di sana. Nah bagaimana untuk mengkonfirmasi publik untuk mengkonfirmasi? Publik sudah mendengarnya secara terbuka, rekamannya, kesaksian dari Maruf Samsudin maupun Sudirman Said, tetapi tidak mendengarkan ini secara terbuka. Berarti tidak ada alat ukur derajat bagi publik, dan publik menurut saya punya akal sehat. Waka punya akal sehat, kalau dikatakan ini karena itu dan seterusnya, publik nggak bisa lagi lah. Ini kan soal kita bicara soal hati norani dan sebagainya. Nah yang kedua, kalau misalnya memang Ketua DPR, kata Pak Sintai Ravanto ingin punya kepentingan, keperluan untuk mengklarifikasi, itu ada ruang terbuka juga. Di ruang sidang yang terbuka, klarifikasi. Ini tidak mau mengklarifikasi itu. Dan partai sebagai lembaga, apa namanya, yang menjadikan trust publik sebagai nyawa partai, harusnya secara terbuka, sehingga jelas akutabilitasnya, jelas mana partai-partai yang bermain-main, mana partai-partai yang bisa masuk angin, mana partai yang tiba-tiba berbelok, kemudian balik badan, mana partai yang di awalnya kemudian setuju, kemudian diam-diam melakukan kompromi politik, nah itu harus direkam oleh publik. Nah kalau tertutup, publik tidak mendapatkan itu. Kemarin ada tiga motif alasan dari Setia Ravanto mengatakan bahwa dirinya keberatan untuk melakukan sidang terbuka. Di antaranya adalah hak dia juga. Dia memiliki hak untuk mengatakan tidak terbuka atau tertutup. Lalu keputusan dari pimpinan sidang yang mengatakan bahwa ya sudah, sidangnya harus tertutup. Dan kita kemarin mengetahui sendiri dari sidang kesatu, sidang kedua, dan sidang ketiga, pimpinan sidangnya, yang memimpin sidang menurut saya itu berbeda. Bang Hata melihat ini sebagai sebuah strategi dalam tanda kutip yang akhirnya juga, kalau mengatakan tadi publik juga sudah menerka dan sudah cerdas dan sudah peka mengenai hal ini, itu seperti menegaskan bahwa ada apa sih? Ya, ada dagelan, ada seperti ada sandiwara yang memang terlalu jelas ya. Istilah saya ini betul-betul melecehkan, mengangkangi akal sehat publik. Itu yang saya sayangkan betul, padahal ini momentum bagi DPR, momentum bagi MKD, untuk memperbaiki citra DPR, untuk memperbaiki citra partai. Nah itu yang tidak dilakukan, mengapa misalnya kekhawatiran untuk diadakan terbuka itu apa sebenarnya? Nah kalau misalnya semuanya, katakan kalau bersih kenapa risih, kenapa tidak mau terbuka saja, sampaikan di forum itu dan itu tidak dilakukan. Nah yang saya khawatirkan, kemungkinan tertutup itu kalau ada yang masuk angin, ada yang gembos, nah isu soal swap dan sebagainya, uang di sana seterusnya, itu satu sisi. Tapi juga bisa diintervensi oleh partai, diintervensi oleh partai. Ini yang saya pikir sejak awal pun proses di MKD ini sudah keliru logikanya, karena mereka menjadikan forum ini bukan sebagai sidang etika, lebih pada sidang proyusensia, semacam pidana, hukum pidana, seperti pengadilan hukum pidana pakai baju kebesaran dan seterusnya, meskipun bajunya merah putih, padahal seperti bawa baju partai, karena bawa kepentingan partai semua. Nah ini yang menurut saya logika ini, kemudian perdebatannya sampai soal legal standing dan sebagainya, soal-soal teknis yang padahal, kalau misalnya MKD fokus, kalau MKD fokus, kita jangan bicara soal asing dan sebagainya dulu. MKD itu adalah merangka menegakkan etika anggota DPR. Kalau ada anggota DPR, misalnya, diimikasi kuat. Sekalipun itu atasannya sekali lagi ya. Sekalipun, karena semua, itu mengikat buat semua. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut misalnya, dan ada di kode etik, banyak pasal tadi saya baca, ada di pasal 5, pasal 4, pasal 3, bisa masuk semua sisi itu. Nah fokusnya di sana, fokus anggota ini benar nggak melanggar etika. Panggil pihak pengadu, saksi, satu saja. Apakah betul ada pertemuan itu? Pertemuan di mana ketua DPR menyertakan atau mengajak pengusaha bertemu dengan pihak peripot, kemudian membahas soal saham, membicarakan soal bisnis dan sebagainya. Itu saja, temuan itu sudah selesai belum. Sudah semua pakai logika publik, itu sudah terjadi. Dan tidak ada menyangkal, itu saja sudah lebih dari cukup menurut saya, data bagi MKD, kalau betul-betul dalam rangka untuk menegarkan etika. Fokus etik sekali lagi ya? Kenapa mengerjakan sesuatu, melebihi, melampaui sesuatu yang berlebihan seperti pengadilan pidana, mengerjakan seperti pansus. Lupa, MKD itu sedang mengadili etik. Nah larinya kemana-mana, itu yang saya maksudkan, tidak fokus. Kalau etikat baiknya dalam rangka untuk menegarkan etik, sudah banyak data, sudah bisa untuk dilakukan. Tapi ya ini, medan arena MKD dijadikan sebagai arena untuk saling... MKD, menyelamatkan kawan dekat. Ya, itu bisa. Itu satu. Yang kedua, nanti saling sandera. Ada konsolasi politik, konfigurasi politik yang mempengaruhi masing-masing. Dan kita lihat, kalau kita rekam sejak awal ya, ada tiga partai, Golkar, Gerindra, dan P3 tadi, mengatakan tidak perlu dilanjutkan proses ini. Itu satu, harus kita jatat. Kemudian bergeser lagi, kabarnya hanya berapa partai, hanya dua atau tiga partai yang menyatakan untuk sidang terbuka. Yang lainnya tertutup. Ada apa ini? Itu kan jadi pertanyaan publik.